Assalamualaikum, halo mam, halo semuanya, apa kabarnya mams? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat Gak terasa ya mams, sekarang udah hari Senin lagi, saatnya kita beraktivitas lagi seperti biasa Dan untuk mams dan teman-teman semua, para pejuang riski mudah-mudahan selalu dilancarkan segala usahanya Selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, amin Nah di video kali ini, saya mau sharing kegiatan saya weekend kemarin Kegiatannya gak jauh-jauh dari rutinitas biasanya ya, masak-masak di dapur Dan juga nanti mungkin cuci mata keluar sebentar gitu ya, jalan-jalan bersama keluarga Nah pagi ini, saya mau masak sayur untuk anak-anak aja ya mams Ini mau bikin sayur sop, ada wortel, terus juga sedikit sisaan kentang Dan juga buncis, nanti saya tambahin juga sama ayam sedikit Jadi kalau sayur sop tuh hampir sering banget ya dimasak Karena ini tuh sayuran andalan untuk anak-anak lah ya Nah berhubung sering banget masak Saya udah gak berselera lagi nih makan sayur sop ya mams Jadi nanti untuk saya dan juga pak suami, saya rencananya mau bikin tahu telur, sambal kacang Pakai toge gitu mams Buat sarapan, bisa juga untuk nanti sampai makan siang Atau bisa juga untuk menu cemilan nih mams Jadi tonton videonya sampai habis ya, semoga bisa bermanfaat Lanjut, ini untuk sayur sop ya Saya tumis-tumis bawang merah dan juga bawang putih Kemudian ini saya tumis juga daun bawang Sementara di panci yang satunya itu saya lagi ngerebus ayam dan juga sayuran-sayuran sop yang lainnya Seperti kentang dan juga wortel ya mams Dan ini bumbu tumisannya tinggal dimasukin aja Ini sih sebenernya sering banget dimasak dan juga Apa ya, simple aja sih bikin sayuran sopnya Biasanya malah kalau lagi bener-bener terburu-buru Bumbunya cuma pakai bawang putih yang digeprek aja Nggak pakai tumis-tumisan ya mams, ini lagi rajin aja nih ditumis-tumis segala Nah Alhamdulillah ini udah mateng ya mams, udah empuk semuanya Tinggal ditaburin pakai bawang goreng Lanjut, ini saya mau masak tahu telurnya Pertama-tama ini togenya mau saya belansir dulu Jadi direbus selama kurang lebih 1-2 menit Lalu dicemplungin ke dalam air es atau air dingin gitu ya Supaya dia nggak terlalu masak atau nggak terlalu mateng banget Sementara itu saya siapin tahunya Ini saya punya tahu putih atau tahu cina ya Ini mau saya potong dadu kotak-kotak kecil Ini sebenarnya sering sih saya bikin omelette tahu gitu ya mams Tapi kali ini omelette tahunya saya tambahin pakai toge dan juga sambal kacang Lanjut, sekarang saya siapin telurnya Ini saya pakai 3 butir gelur Kemudian saya tambahkan juga pakai kaldu jamur, lada dan juga garam Nah ini sih sebenarnya selera ya mams Bisa juga ditambahin bawang-bawangan atau daun bawang, bawang-bawang dan yang lain-lain Tapi hari ini saya begini aja polosan Kemudian ini tahunya saya goreng dulu Nah kalau mampunya kentang juga bisa ditambahin ya Kentangnya dipotong dadu-dadu atau dipotong lebar-lebar gitu Terus digoreng baru dituangin telur Jadi kalau ditambahin kentang itu bisa kita makan tanpa pakai nasi lagi mams Untuk diet bisa ya Nah ini udah mateng tahu telurnya Ini diatasnya saya taburin pakai toge yang tadi sudah diblansir Terus saya taburin juga pakai daun seledri dan daun bawang Kemudian terakhir ini saya kasih atau saya siram pakai sambal kacang Bisa juga disiram pakai sambal kecap atau mungkin sambal kacang yang ditambah petis ya mams Itu mantul banget Dan terakhir ini tinggal ditaburin bawang goreng Nah Alhamdulillah ini menunya udah jadi Menu tahu telur sambal kacang Buat sarapan ini enak banget mams Apalagi sambalnya pedas Ini sambal dari Pak Tono Nanti saya taruh deh linknya di Instagram Ini recommended banget sambal kacangnya Lanjut Sekarang saya mau jalan-jalan ya mams Biar gak bosen Videonya seputar rumah terus gitu ya Jadi sekarang ikutin video gak jelas ini Video receh saya dan keluarga jalan-jalan Ke deket-deket aja sih ini Pengennya sih jalan-jalan yang jauh Tapi gimana ya Pak suaminya bisanya kesini Yang deket-deket aja Nah ini ketemu ya panci lucu gemes Ini kayaknya awet dan cakep ya mams Harganya 110 yang besar Mak-mak gitu ya Baru juga jalan udah langsung Ngeliat-liat perabotan-perabotan rumah Langsung deh kita berhenti Kita ini jalan-jalan Ke mal yang terdekat aja Pengennya ke gunung ya Tapi gak mungkin ngajakin api ke gunung Tapi ya udahlah bersyukur Masih bisa keluar rumah Dengan sehat Dan quality time bersama keluarga Sekarang kita mau makan dulu ya mams Bukan makan berat sih Pengen nyemil-nyemil aja Dan kalo pergi sama anak-anak loh gini nih Apalagi Syakil ya Belum apa ya namanya Anaknya tuh gak terlalu berani Mangeksplor aneka jenis makanan gitu ya Jadi yaudah Makannya kesini lagi Kesini lagi Kalo gak bakso Jadi Biar anak-anak juga ikutan makan gitu ya Padahal tuh pengennya makan-makanan Apa tuh namanya Ramen Atau makanan Korea Kayak gitu ya emang Cuma nanti anaknya gak makan Karena gak suka Jadi yaudah deh Makannya bakso lagi Nah ini juga sengaja ya Pesannya dikit Karena tadi tuh kita sebenernya udah makan ya Sebelum berangkat Jadi ini saya cuman pesen baksonya aja Gak pake mie Saya pesen bakso mozzarella Kalo pas suami Mie ayam kampung Sama bakso apa tadi ya Bakso daging cincang Lanjut Ini anak-anak Biasa ya Melihat tempat mainan Matanya langsung Kesini Dan Kita berhenti dulu kesini nih mams Ini biasanya kalo ke toko mainan tuh yang heboh banget Syakil ya Sampai dia tadi cap-cip-cup Karena bingung milihnya gitu ya Sementara saya tuh ngebatasin belinya gitu Jadi maksimal bolehnya dua lah Atau harusnya sih sebenernya tadi satu Cuma anaknya gak bisa dibilangin Jadi dia cap-cip-cup tadi Cap-cip-cup Sambil pilih-pilih Kalo kuinsal Alhamdulillah Karena udah besar kali ya Jadi dia Gak tertarik lagi sama mainan mams Oke lanjut Sekarang gantian emaknya Yang mau liat-liat Mau cuci mata Refreshing sejenak ya mams Ini tuh kalo mama Cuma liat-liat aja Itu udah seneng banget ya Ini Apalagi ini Banyak tanaman-tanaman hias Yang gemes-gemes banget Nah ini Cakep-cakep ya mams Ada pot-potnya juga lucu Ini tuh harganya sekitar 60-an 50-an 70-an Ya sekitaran itu ya Ini pot-pot Keramik Saya kira ini pot-pot dari plastik loh Yang kayak di Shopee Ternyata ini keramik Nah kalo ini Pajangan dinding gitu ya Dekorasi dinding Kayak kaca-kaca kecil Gitu Ini sih kayaknya Banyak ya Dekorasi sejuta umat Ini juga bingkai-bingkai Terus juga ada Poster-poster gitu ya mams Dan ini sarung-sarung bantal Untuk kursi atau sofa Bagus-bagus Harganya 60 ribuan satunya Tapi ini kualitasnya bagus ya Jadi pengen Nah ini videonya Nggak jelas banget ya mams Jalan-jalan aja Sambil ngelamain durasi Nggak apa-apa ya mams Sekali-kali Videonya begini Daripada Ngeliatin saya nyapu-nyapu rumah Terus ya Bosen Ini juga saya Sebenernya kesini Nggak tau juga sih Mau beli apa gitu ya Tapi ngeliat-ngeliat aja Ini udah seneng banget Ini ada jam Terus ini ada Tempat baju gitu ya Tempat laundry Terus masih ada juga Ini tempat es batu Terus sama Pernak-pernik dapur Ini ada sendok Ada piring peniris Dari stainless Ini piring stainless juga Ini gede banget Buat apa ya Nah ini sendok-sendok Alala Korea Cakep ya warnanya ya mams Lumayan hargan 90 ribu Tadi sepasang sama sumpit Nah kalau ini Saringan untuk nirisian Goreng-gorengan gitu ya Kayak kentang Apalah gorengan-gorengan ayam Dan yang lain-lain Ini masih di bagian Perintilan-perintilan dapur Ini juga saya betah Ngeliatin ya mams Oke sampai situ aja Jalan-jalannya mams Cuci matanya Jadi tadi tuh Tadi tuh sebenarnya di Transmart Bogor ya Yang di Yasmin Dan sekarang ini kita udah sampai lagi di rumah Jadi tadi Syakil beli ini Beli puzzle yang gambarnya dinosaurus Kebetulan lagi pas ada gitu ya Yang gambarnya dino Jadi yaudahlah beli kayak gini aja Daripada beli-beli yang lain yang gak jelas ya Kalau puzzle kan bisa untuk melatih konsentrasi Melatih kesabaran Terus motorik gitu ya Kreativitas Jadi ini kita sama-sama nih Ini lucu banget puzzle-nya tuh bentuknya lebar-lebar Atau jumbo-jumbo kayak gini ya mams Jadi kalau untuk anak-anak tuh cocok banget Ini di Shopee ternyata ada Dan harganya lebih murah Nanti saya taruh linknya di kolom deskripsi ya Jadi tadi tuh cuma beli ini Beli pedang-pedangan Terus beli makanan-makanan cemilan-cemilan Sama saya tuh tadi beli Tanaman hias plastik mams Buat nanti saya taruh di ruang tamu Udah gitu aja sama makan bakso Alhamdulillah Apa ya namanya Walaupun begitu aja Udah bersyukur ya Kita bisa keluar kandang sebentar Keluar rumah sebentar Bisa quality time bersama keluarga Bisa menghabiskan waktu Bersama keluarga Cuci mata Jalan-jalan keluar Dan masih diberikan kesehatan Sampai sekarang Masih bisa berjalan Masih bisa ngeliat Itu udah suatu nikmat Dan riski yang luar biasa ya mams Banyak-banyak bersyukur Mudah-mudahan kita selalu Diberikan riski lagi oleh Allah Dan terima kasih untuk mams Dan teman-teman semua Yang sudah mengikuti video saya sampai habis Mudah-mudahan bisa bermanfaat Walaupun sedikit Ambil baiknya Buang buruknya Terima kasih sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih.